Yo halo semua, balik lagi bareng gue di channel Invikret Project. Di video kali ini, gue pengen ngebahas salah satu anime romance yang tayang di musim ini. Anime-nya adalah Yume Miru dan Si. Entah kenapa, gue ngerasain ada sedikit vibe Ore Gairu. Padahal kalau dicermati, anime ini sama sekali tidak punya kemiripan dengan Ore Gairu. Yah, alasan gue nonton anime ini tidak lebih hanya untuk mengisi waktu. Jujur aja, ini bisa dibilang anime romance yang hambar. Dimana ini adalah anime romance tarik ulur dengan plot cerita yang terasa berantakan. Ada banyak scene yang terkesan terburu-buru dan kurang berasa feelnya. Berhubung ini adalah adaptasi leg novel, gue yakin ada banyak scene ataupun monolog karakter yang dipotong. Sehingga anime ini kerasa hambar banget. Secara singkat, premisnya adalah tentang seorang siswa SMA bernama Sajo Wataru yang tergila-gila kepada Natsukawa Aika, seorang siswi cantik yang sundere. Wataru terus-menerus menyatakan cintanya pada Aika, akan tetapi selalu berakhir ditolak. Nah, pada suatu ketika, Wataru dan Aika sedang melewati lapangan olahraga. Dan pada saat itu, ada bola yang melambung ke arah Wataru. Bola tersebut hampir mengenai kepalanya. Dan di momen itu, entah kerasukan apa, kepribadian Wataru tiba-tiba berubah drastis. Dia yang sebelumnya selalu bertingkah konyol dan penuh harapan, tiba-tiba berpikir realistis. Dia berpikir bahwa dirinya tidak pantas untuk Aika, terutama karena dirinya terus-menerus ditolak. Sehingga dia yang sebelumnya selalu mengikuti Aika, memutuskan untuk mengagumi Aika dari kejauhan. Intinya dia berpikir bahwa dengan cara ini, Aika tidak akan lagi terganggu. Tapi di luar dugaan, Aika ternyata sudah terbiasa dengan kelakuan Wataru. Dan ketika Wataru menjauh, Aika pun merasakan ada suatu hal yang hilang. Dan dari sinilah, kisah romansa mereka dimulai. Sebuah kisah romansa tarik ulur yang dipenuhi banyak hambatan. Terutama karena Wataru yang sekarang berusaha untuk menjauh, dan Aika yang sulit untuk jujur karena sifat Sunderenya. Kalau kalian nyari seri romkom dengan progres yang cepat dan tanpa konflik-konflik yang tidak diperlukan, anime ini mungkin tidak cocok untuk kalian. Karena Yumemiru dan Si dipenuhi dengan banyak hal yang cukup ngeselin. Pertama, heroine-nya yang kelewat Sundere. Ini menjadi sebuah hambatan pertama yang bikin hubungan mereka lambat berkembang. Kedua, banyak konflik atau drama yang nggak relevan. Hampir setiap episode, ada karakter baru dan ada konflik baru. Gua paham, adanya karakter baru ini dipakai buat menyadarkan perasaan Aika. Tapi ketika konflik dari karakter baru yang membosankan ini terus bermunculan, lama-kelamaan anime ini jadi terasa melalakkan buat ditonton. Walaupun fokus utamanya adalah kisah romansa Wataru dan Aika, tapi porsi romansi mereka berdua sangat minim. Bahkan gua rasa nggak sampai 20% dari konten yang udah disajikan. Yang menarik dari anime ini mungkin hanya opening dan endingnya. Openingnya punya klip video yang menarik karena mengambil banyak referensi dari anime lain. Dan endingnya adalah yang paling gua suka. Baik itu lagu ataupun klip videonya, gua sangat menikmati keduanya. Ya overall, gua sendiri ngasih rate 6 per 10. Kesimpulannya, anime ini sebenarnya masih bisa dinikmati. Dengan catatan, kalian tidak berekspektasi berlebihan untuk perkembangan romansanya. Gua sendiri berharap, kedepannya cerita dari anime ini bisa lebih fokus ke romansnya. Daripada menambah konflik yang bisa dibilang membosankan. Kalau kalian sendiri gimana? Dari 1 sampai 10, berapakah nilai yang kalian berikan untuk anime ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan ya, gua rasa itu dulu yang bisa gua bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah.